Kalau hanya karena menyembah satu Tuhan maka itu yang benar Saya sih gak heran, saya juga gak nggumun dan itu bukan hal yang keren ya Kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Yakubus pasal 2 ayat 19 Setan pun percaya kalau Tuhan itu hanya satu Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam kasih kristus berjumpa lagi dengan saya Di Dulu kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini Kami akan mengadakan apologetik training camp di bulan Juli nanti Tanggal 4 sampai tanggal 8 di Malang Bagi bapak ibu yang rindu untuk dibekali ilmu berapologet Supaya matang di dalam berapologetika Silahkan mendaftarkan diri di link yang sudah saya cantumkan Di deskripsi Jadi bapak ibu bisa melihat disana Nah acara ini memang berbayar bapak ibu karena kami tidak punya sponsorship Dan tempatnya juga berbayar Kita nanti akan menginap selama 5 hari Kemudian makan 3 kali sehari Ada kopi break Kemudian ada buku-buku nanti yang akan diberikan untuk peserta Dan juga ada merchandise juga yang akan diberikan Jadi ya kita semuanya patungan untuk hal ini Supaya semakin banyak lahir apologet-apologet baru lagi Orang Islam selalu mengatakan bahwa semua nabi-nabi sebelum Muhammad itu beragama Islam Tidak tahu bagaimana caranya yang penting mereka adalah Islam Nah kali ini ada kejadian di video Ustadz Donditan dan juga Umi Irena Handono yang mengatakan Bahwa bagaimana cara membuktikan bahwa Adam itu beragama Islam Nah ada caranya Mari kita menyimak video berikut ini Ini apa namanya menarik banget ini sebenarnya Kira-kira ini menurut Dondi Nabi Adam AS ini yang tidak semasa dengan Rasulullah kan Jauh Bagaimana membuktikan kalau Nabi Adam AS ini seorang Islam Yang jelas Umi Nabi Adam AS itu dia hanya mengenal satu Tuhan Tidak kenal ada yang namanya Tuhan punya pribadi Bapak Punya pribadi anak atau punya pribadi Rok Kudus Setahu saya Jadi Nabi Adam hanya tahu atau mengenal hanya Tuhan yang Esa Tuhan yang menciptakan dia dan istrinya Tuhan yang Esa Dan tidak macam-macam ada dogma atau doktrin yang dikenal zaman sekarang gitu Hanya Islam yang mengatakan bahwa Adam itu adalah seorang Nabi Kristen tidak pernah mengatakan Adam itu adalah Nabi Karena Nabi itu artinya adalah orang yang diutus dan mendapat wahyu dari Allah Untuk menyatakan sesuatu yang tersembunyi Kemudian bernubuat Menyatakan kehendak dan pikiran ilahi Dan meramalkan masa depan Nah Kepada siapa? Ya kepada umat Tuhan itu sendiri Dan Adam tidak pernah mendapat tugas ini Jika kita membaca kejadian Jadi Adam bukanlah seorang Nabi Hanya Islam juga yang mengatakan bahwa Adam, Nuh, Isaac, Yaakub, Daud dan sebagainya ini beragama Islam Padahal orang Israel sendiri tidak pernah menganggap mereka ini sebagai orang Islam Nah kan orang Israel ini percaya kepada Allah yang Esa Orang Israel juga tidak pernah menganggap diri mereka sebagai orang Islam Jadi klaim dari umat Islam itu adalah sepihak ya Tanpa ada pernyataan juga dari orang yang diklaim tersebut bahwa mereka adalah orang Islam Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal 12 ayat 29 Untuk menyembah atau percaya kepada Allah yang Esa Nah Yesus juga tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang Islam Murid-muridnya juga, orang Kristen juga Padahal untuk menjadi seorang Islam itu kan harus bersyahadat ya Dan mengakui bahwa Allah itu satu Dan mengakui Muhammad sebagai nabinya Nah mereka ini gimana cara bersyahadatnya Lawang Muhammadnya aja belum melahir Apakah ada syahadat tertentu Sehingga mereka bisa menjadi Islam tanpa mengakui Muhammad sebagai nabi Nah ini kan mereka menjadi pelunder sendiri ya Nah kemudian Kalau hanya karena menyembah satu Tuhan Maka itu yang benar Saya sih gak heran Saya juga gak nggumun Dan itu bukan hal yang keren ya Kalau kita melihat di dalam Alkitab Di dalam Yakubus pasal 2 ayat 19 Setan pun percaya kalau Tuhan itu hanya satu Mari kita membacanya Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja Nah itu baik Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu Dan mereka gemetar Jadi Gendrumu, wewek gombel, dedemit dan sebagainya itu Percaya kalau Allah itu satu Allah itu memang satu Dan mereka pun gemetar Jadi gak ada istimewanya Kalau anda ini Mengatakan bahwa yang benar adalah Percaya kepada satu Tuhan Nah ya setan Juga percaya Apakah mereka juga Islam? Ya gak tahu Kalau menurut Pemahaman Dari Apa? Donditan dan juga Umi Erena Harendono Karena menyembah satu Tuhan Maka Islam ya Saya gak tahu setan ini apa namanya ya Jadi memang lucu ya Kalau kita melihat mereka ini Selalu klaimnya Sepihak Dan ukurannya Nabi-nabi itu beragama Islam Hanya karena percaya kepada satu Tuhan Setan juga percaya bahwa Tuhan itu satu Nah Sekian dari saya Semoga ini Memberkati kita semuanya Shalom Salam waras Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa